Intro Seorang nelayan tenggelam di Muara Kalibumi Pemirsa, seorang nelayan tenggelam di Muara Kalibumi, Kampung Waroki, Distrik Nabire akibat semang perahunya sebelah patah saat pulang dari Kampung Yaur. Musibah tenggelamnya kapal tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Maret sekitar pukul 4 sore waktu Papua. Menurut keterangan warga, musibah tersebut diketahui berdasarkan ditemukannya gelon BBM di bibir pantai Waroki. Ketika menemukan gelon BBM, di bagian laut ada sebuah perahu posisi terbalik di laut, sekitar 300 meter dari bibir pantai, dan ada seorang berdiri di atas perahu dan meminta tolong dengan melambaikan tangan. Melihat kejadian tersebut, menurut keterangan saksi, Robi, usiai kejadian menuturkan pemuda dari Kampung Waroki bergekas penolong dengan dua speedboat ke perahu yang terbalik untuk menjemput korban. Untungnya, musibah tersebut tidak menelan korban jiwa. Nelayan yang dijuluki Pak Daeng oleh warga Kalibobo ini selamat dan tertolong. Untungnya, tidak ada korban jiwa dan Pak Daeng diselamatkan warga Kampung Waroki. Musibah yang menimpa nelayan ini, gara-gara semang dari pipa paralonya sebelah kanan patah akibat kena panas dingin sehingga keropos. Pak Daeng setelah diselamatkan warga Kampung Waroki bersama perahunya ke darat, warga membersihkan perahu. Usai perahunya Pak Daeng dibersihkan, warga Waroki mengantar Pak Daeng bersama perahunya ke Kalibobo dengan dua perahu, dua ditarik oleh dua speed milik warga Waroki. Pemirsa, terus patuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Pemirsa, terus patuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!